Intro Dua orang pelaku jamret berinisial SA 20 tahun dan PH 23 tahun warga desa Batu Kucing Kecamatan Pau harus mendekam di penjara alias di Bui Pasalnya kedua pelaku berhasil ditangkap aparat keplisan Posek Pau Karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau jamret Kepada dua orang korban berinisial SAF dan LY 13 tahun warga Kecamatan Pau Aibda Anton Purwanto Kanit Resrim Posek Pau mengatakan Bahwa kedua pelaku diamankan pada hari Minggu 14 Juni 2020 yang lalu sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat Pelaku diamankan beserta barang bukti berupa satu unit HP merek Xiaomi Redmi 3x warna gold Satu unit SPM Honda Sukupi warna merah tanpa nopol dan dua buah kotak HP Oppo A3s dan Oppo A12 Sebelumnya Aibda Anton menjelaskan bahwa pelaku melakukan pencurian dan pemberatan di dua lokasi Pertama pada 31 Mei 2020 di Kelurahan Pau Jalan Lintas Sarolangun Tembesi Kemudian pada tangan 14 Juni 2020 di dekat Jembatan Belani di Kelurahan Yang Sama Kedua pelaku ditangkap karena tidak sengaja lewat di depan rumah korban Mengetahui hal tersebut korban langsung berteriak dan warga langsung mengejar pelaku dan menyerahkan kepolsek Pau Andini Mayasari dengan menekan sepeda motor pario dari rumahnya di RT11 lingkungan hilir menuju Desa Batu Kucing Di sana dia di depan Jembatan Belani Pau langsung dipepet oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menekan sepeda motor Seperti orang darah Setelah memepet Hal berpelaku ini Langsung mengambil Besar persa Handphone Milik dari korban Andini Mayasari tersebut Setelah itu Pelaku melalui diri Ke arah Simpamikku Dan sekorban melaporkan kepada orang tuanya yang tidak begitu jauh rumahnya dari TKP Setelah menunggu berapa lama Pelaku kembali lagi melewati Di rumah korban Dan korban melihat dan melihatkan Pelaku bahwa itulah pelaku dari tindak penjalanan Jembatan tersebut Sekitar jam 17.00 WIB Masyarakat mengejar daripada pelaku Dan kami pun dihubungin oleh masyarakat Bahwa telah terjadi Pencurian dengan pemberatan atau Jembatan Langsung kami menyerah Skim Menuju ke TKP Dan melakukan pencarian Dan menemukan pelaku Sudah ditangkap oleh masyarakat Dan kami amankan Dari Sahara Rangun Muhammad Yunus melaporkan